assalamualaikum halo teman-teman gimana kabarnya semoga selalu baik-baik aja dan sehat-sehat aja ya video kali ini karena ya enggak begitu ada kerjaan dan diam di rumah aja aku mau kasih beritahu bagaimana cara bontar notebook ataupun laptop jadul darinya Acer One ya Acer Aspire One 725 Acer Aspire One 725 yang menggunakan prosesor AMD dual core beberapa hari ini aku sering banget kedatangan laptop jadul yang diservis terutama install ulang kemarin ada yang lebih jadul lagi daripada ini merek Acer juga yang masih DDR2 bahkan itu RAMnya dan ini tadi juga disuruh service tadi kadang-kadang hidup kadang-kadang enggak ada bunyi titit nah sepertinya RAM bermasalah ya sekalian aja lah pengen aku bersihin dalamnya dan aku bikin cara bongkarnya sempat tahu teman-teman ada yang punya notebook jadul Acer Aspire One 725 jadi bisa ikuti caranya nanti oke siapa yang mau beli mobilan oke langsung aja oke terutama kita copot dulu baterainya kita lepas baterainya ya dengan cara disini ada lubang dan kita geser geser ke sebelah kiri kemudian kita lari ya oke begitu cara lepas baterainya selanjutnya kita bukain baut-bautnya oke kita dorong ke situ ya kita bukain dulu baut-bautnya ya menggunakan obeng ini obeng post aku bilang ya tadi kekecilan obengnya kita lepasin dulu bautnya mana ada nampak baut dibongkar bro dilepas copot atau diapa namanya sama aja lah oke apa kalau bautnya sudah terbuka ya kalau bautnya semua sudah lepas nih baut sudah lepas kemudian kita congkel-congkel tinggal ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jika sudah dicongkel kita kita lepasin dulu ya flexible yang mengarah ke keyboard ya kita dorong kita tarik dan juga flexible yang kecil ini ya ini kita lepas dulu ini juga kita lepas dulu ini mungkin untuk MOSFET ya ini untuk keyboard oke kita lepas oke jangan lupa kita lepas dulu dari ini ya sama flexible yang ke MOSFET dan keyboard lah kita lepas kemudian baru kita tarik ya kita angkat jadi kalau kamu mau ganti MOSFETnya rusak pun gampang nih tinggal dilepasin nih baut baut bautnya kemudian pasang PCB nya jadi begitu juga kalau mau ganti 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 keyboard tinggal kita lepasin bautnya nanti pelatnya kita tarik pasang keyboard yang baru seperti itu ya ya oke tinggal kita lepasin fleksibel kabel-kabel juga kabel yang mengarah ke layar ataupun LCD ini aku pengen bersihin mesinnya sekalian jadikan aku bongkarin ya kabel-kabel kabel-kabel gemblum lagi kita lepasin kabel fleksibel oke juga kabel yang mengarah ke LCD kita congel ke atas ya Nah mari ke atas kebuka semua ya 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 baut sudah terbuka baut sudah terlepas oke aduh lupa pula hidupin lampu tadi sorry ya tadi agak gelap lupa lampunya tadi mati karena sempat ada sesuatu dan ini dia mesinnya ini aku mau bersihin slot ram mesin-mesinnya kita bersihin pakai kita bersihin pakai kuas saja ini dia slot ram nya uff nampaknya kotor banget 2GB DDR2 eh DDR3 2GB DDR3 ya udah ini 1600MHz ini head sync nya pun kotor banget jadi akan aku bersihkan semua oke siapa tau temen-temen yang punya laptop atau notebook jadul seperti ini yang ingin ganti slot ram nya ingin bersihin mesin nya cara bongkarnya seperti itu tadi ya bro oke mungkin cukup sekian dulu video dari aku video cara bongkar ataupun disesambli notebook jadul Acer Aspire 1725 yang menggunakan prosesor AMD Dual Core oke bro mudah-mudahan bermanfaat dan thanks sudah menonton sampai jumpa di video aku yang selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati